Ya, bismillahirrahmanirrahim Hari ini gue pengen ngasih penjelasan terkait Apa itu CBO, apa itu ABO Jadi kalau beriklan di Facebook Ads itu Ada dua metode namanya CBO sama ABO Apa itu CBO? CBO itu Campaign Budget Optimation Kalau ABO itu Adset Budget Optimation Jadi gini temen-temen ya, gue akan jelasin satu-satu Ini langsung videonya gue jelasin kedua-duanya Insya Allah ya Langsung aja kita menuju ke dashboard Eh, tapi tak dulu Tolong di follow dulu Instagram gue di sini Dan juga kalau misalnya emang gak berkeberatan Bisa di subscribe, di komen, sama di like ya temen-temen ya Silahkan Langsung kita ke dashboard Oke, jadi kita akan bahas terkait Apa itu ABO, apa itu CBO Yang pertama kita bahas adalah CBO dulu CBO itu Lo bikin iklan, ini kan ada campaign Ini kan ada dashboard ya Ini ada campaign, ada Adset, ada Ads Nah, kalau CBO itu budgetnya terletak di sini temen-temen Misalnya, kalau misalnya lo ngiklan nih Nih, ini budgetnya ya Ini kayak gue nih, ini CBO nih Ini ada nih gue nih yang pake CBO Custom, eh custom kan tuh Campaign Budget Optimation Ini yang ini nih Sales Purchase 4 Nih nih, gue jualan 4 pieces nih Ini gue budgetnya 75 ribu Di, apa namanya Di kolom campaign Gue masukin duitnya di situ Jadi gue Nyuplainya di campaignnya Terus gue bikin Adsetnya berapa biji Oh, gue bikin sama satu lagi Harusnya gue bikin di sini Dua Misalnya katakanlah dua Nah, ini ada dua nih misalnya ya Ada dua Nah, nanti Si budget yang 75 ribu ini tadi tuh ya Mana tuh kan Bilangkan tuh Nih Budget yang 75 ribu ini Nanti bakalan di spread nih Sama si Facebook nih Nih, gue Ibaratnya gue punya Apa namanya Satu gedung Ada dua kamar ya kan Ada dua kamar Nah, dua kamar ini Gue spread nih Nanti awal-awalnya Gue jalanin dua-duanya Nanti yang kenceng yang mana Facebook yang bakal nentuin Jadi nanti misalnya Oh, ternyata iklan yang pertama yang bagus Eh, aset yang pertama nih yang bagus Yaudah Aset keduanya kita kecilin ya budgetnya Jadi misalnya dia 75 ribu Yang satu 50 ribu Yang satu ntar jadi 25 ribu Atau nggak tau Pokoknya ngatur nanti si Facebooknya Jadi si Facebook bakalan ngatur Gimana ceritanya Iklan lo yang bagus itu Aset lo yang bagus itu Bakal diperbesar budgetnya Nah Kelihatan nggak adil sebenernya Cuman Kalau misalnya ema lo nggak mau repot Kayak Gue nggak tau nih Aset mana yang bagus Interest mana yang bagus Atau Misalnya Kota mana yang bagus Yaudah lo selain aja di Di CBO Gitu temen-temen ya CBO tuh tugasnya gitu Jadi kayak Lo punya spend money Satu juta misalnya Buat per Sekali iklan Per day Yaudah lo spread aja Lo spread aja di aset Nanti aset lo bikin 5 Jadi nanti Yang ngolah-ngolah budgetnya Si Facebooknya Gitu Nah tapi Untuk Lulus semua yang budgetnya Cuman Terbatas gitu Saran gue Pakainya ABO dulu Kayak gue misalnya nih Ini gue bikin nih Ini budgetnya di ABO nih Ini ABO nih Nih using Using set Budget Nah ini Gue liat ya Nah ini kayak gini nih Gue bikin campaign 1 Kayak gini Terus Di asetnya Ada 4 Nah masing-masing Ini gue nyalain Masing-masing Ini gue nyalain 30 ribu 30 ribu Gue bikin 30 ribu Jadi gue nginklannya tuh 60 ribu Temen-temen ya Jadi ini Gue nginklannya 30 ribu 30 ribu Nah enaknya Kalau pake ABO Ketika lo ngerasa 3 hari Kan gue nginklan Test chipnya 3 hari Sampai sepekan ya Kalau misalnya 3 hari gue ngerasa Ini aset yang ini Kurang nih Apa namanya Sepi gitu Gak ada result Yaudah gue matiin Budget yang dia Gue naikin ke iklan yang bagus Jadi misalnya Katakanlah ini Ini jelek nih misalnya Misalnya ini jelek Gue matiin Gue naikin kesini Ini gue tinggal Tambahin nih Gue tambahin nih Yang bagus nih Jadi 60 ribu Nanti jadi 60 ribu Gitu temen-temen Jadi Enaknya ABO gitu Jadi lo bisa kontrol Tapi Lo bisa kontrol sendiri Cuman Gak enaknya adalah Ya lo harus kontrol tiap hari Lo buka-bukain dashboard Ya sebenernya sih Bukan gak enak ya Ya jadi PR aja Ya gak apa-apa juga Gitu sih temen-temen Kalau ABO gitu ya Nah prakteknya Kemarin di video sebelum ini Gue udah jelasin Waktu gue bikin iklan Go to Whatsapp Itu gue pake ABO tuh Jadi gue ngiklannya Di Apa namanya Kolom Dashboard Eh kolom Asset Masukin duitnya Atau gue ulang lagi deh ya Kita bikin satu campaign lagi Misalnya nih Kita bikin satu campaign Apa ajalah Terserah Nah ini Kan kolom campaign Ya temen-temen Kalau lo pengen pake CBO Ini lo tinggal checklist nih Bawahnya Ini lo masukin nih Budgetnya nih 200 ribu kek 300 ribu Sejuta gitu Tapi kalau misalnya Lo gak pengen pake CBO Ini lo checklist Lo tinggal next Lo masukin Lo kolom ke bawah lagi Nah ini nih ada Nih nih budgetnya nih Disini Lo masukin budget disini Gitu Ini namanya ABO Gitu Jadi Sesimpel itu aja Jadi lo tinggal Bikin duplikat-duplikatnya aja Nanti kalau untuk ABO ya Ketika udah jadi Yaudah Lo tinggal duplikat aja Gitu Tinggal duplikat sini Duplikat 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 Gitu Lo tentuin harganya Gitu budgetnya Gitu aja sih sebenernya Gak ada yang Istimewa Istimewa gimana Tapi Menurut gue Kalau misalnya lo budget masih kecil Masih terbatas banget Enak kan pake ABO Dan emang lo pantau aja tiap hari Karena Apa namanya Iklan yang gak dipantau Kayak lo ngerasa Dia robot pinter banget gitu ya Emang pinter Cuman Tetep aja butuh pengawasan kita gitu Karena Uangnya kan sayang banget Kalau misalnya ngalir gitu aja gitu Dan lo gak dapet result Ya Oke Segitu ya dari gue Terima kasih udah nonton Kalau misalnya bermanfaat Bisa di share Bisa di like Bisa di komen juga Kalau ada pertanyaan Dan tolong juga Kalau misalnya gak keberatan Follow-follow gue di Instagram gue Di Instagram gue nih Sini ya Oke Gue pamit Bye